Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pembahasan hari ini adalah bagaimana kita mengetahui jenis dari media penyimpanan pada laptop ataupun komputer kita itu menggunakan HDD ataupun SSD ini bisa digunakan pada semua jenis laptop ataupun komputer dengan sistem operasi Windows, baik itu Windows 7 8, 9, 10 bahkan 11 hingga XP pun bisa saya koreksi lagi, untuk Windows 9 tidak ada langkah pertama silakan kalian buka laptop kalian, hidupkan lalu kalian buka text manager untuk membuka text manager itu ada dua cara cara yang pasti sama di setiap laptop yaitu menggunakan kombinasi keyboard Windows R setiap laptop ataupun setiap sistem operasi Windows itu sama Windows R maka akan akan tampil run seperti ini lalu kalian ketikkan text MGR seperti ini klik OK maka akan tampil seperti ini maka akan tampil seperti ini namun pada umumnya sehingga Windows 10 itu klik kanan di text bar seperti ini text manager maka akan muncul text manager mungkin di Windows 11 yang agak beda ya mungkin untuk yang pertama kali membuka text manager tampilannya seperti ini sederhana sekali tidak menampilkan informasi informasi apapun yang bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat klik more detail lalu disini ada beberapa tab ada performance, process, app history, startup, user detail service karena kita ingin mengetahui jenisnya HDD ataupun SSD kita klik pada di tab performance klik ya untuk mengetahui jenis penyimpannya kita fokus pada menu disk kemungkinan untuk menu disk bisa lebih dari satu misalnya disini nanti kalian ada disk C, disk D, dan lain-lain karena di saya cuma ada disk C disini kita fokus pada disk C disk C saya itu SSD SSD jadi jenis penyimpanan saya itu SSD bukan HDD jadi disinilah kita bisa membedakan apakah jenis penyimpanan kita itu SSD ataupun HDD kalau HDD disini tulisannya HDD kalau sudah tahu jenis penyimpanan kita SSD ataupun HDD selanjutnya kita akan membahas merek yang digunakan pada media penyimpanan kita misalnya disini kita SSD kita akan cek merek SSD yang kita gunakan apa langkah pertama kalian fokus ke pencarian Windows ada yang dari klik start ada yang langsung disini langsung bisa diketikan kalian ketikan device manager klik nah maka akan muncul seperti ini mungkin bagi kalian yang sering update driver sudah tidak asing dengan tampilan device manager kalian klik pada menu disk drive ya nah disini maka akan muncul merek dari media penyimpanan kita disini karena SSD saya menggunakan SSD Midas Force SSD 256GB tapi dalam beberapa kasus ada satu laptop yang menggunakan dua media penyimpanan jadi untuk C nya mereka menggunakan SSD lalu untuk disk lainnya disk D ataupun disk 1 itu ya ini disk 0 disk 1 itu menggunakan HDD sebelumnya punya saya itu disk 0 SSD D1 HDD tapi karena sering ngeheng karena HDD nya bermasalah jadi saya lepas dan biasanya kalau menggunakan dua media penyimpanan di disk driver disini akan muncul dua merek media penyimpanan kita baik itu menggunakan dua SSD SSD SATA ataupun dan NVMe atau apa itu ya M2 semuanya akan tampil disini semoga bermanfaat tutorial untuk hari ini bagaimana cara mengecek tipe media penyimpanan kita yaitu SSD ataupun HDD beserta mengetahui merek dari media penyimpanan kita semoga bermanfaat sekali lagi Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!